Hai Assalamualaikum semua hari ini aku mau berbagi tips sayur wortel sama brokoli ini bumbunya sangat sederhana ya karena ini aku mau bikin buat anakku nih pertama kita bersihkan rotonya dan kita potong-potong potong-potongnya supaya selera ya kemudian kita potong-potong brokoli nah ini opsional juga ini tapi aku potong-potongnya kecil ya biar ini gampang dikunyahnya dan ini tangkanya bisa juga disayur ya tapi aku kupas jadi dipakainya bagian dalam nih kalau kalian suka juga boleh ya daripada mubazir dibuang ini kita sayur aja nih aku potong-potong ya nah disini aku tambahkan dua baso ya ini optional mau tambah sosis atau baso boleh juga nih potong mau kecil-kecil ya lalu potong-potong per bawang bawangannya disini aku pakai dua siung bawang putih dan tiga siung bawang merah disini aku nggak pakai cabe atau tomat ya aku pakainya yang simple-simple aja praktis tapi rasanya mantap nah pertama kita akan rendam dulu si brokolinya takutnya nanti ada ulat-ulat yang nyelip ya jadi kita rendam dulu pakai air garam nah setelah kita rendam beberapa menit sekitar 10 menit ya kemudian kita bersihkan pertama kita panaskan penggorengan lalu tambahkan minyak dan tumis si per bawang bawangannya sambil si bawangnya diorak-arik ya biar tidak gosong nah kemudian aku tambahkan sekitar 3 gelas ya air setelah airnya panas kita masukkan baso dan nanti menyusul wortenya ini dimasak duluan ya karena ini butuh waktu untuk memasaknya nanti si brokolinya paling terakhir dan kemudian jangan lupa tambahkan si batang brokolinya kita tutup si sayurnya biar cepat mateng nah setelah si worten sama si basonya udah setengah mateng kemudian kita tambahkan kemudian kita tambahkan brokolinya karena brokoli itu jangan terlalu mateng biar masih hijau-hijau ya Hai dan masih seger nah jangan lupa kita aduk-aduk kemudian kita tambahkan satu sendok teh gula pasir satu sendok teh garam kemudian kita tambahkan sedikit aja eh tapi ini optional ya kaldu ayam Hai dan jangan lupa kita aduk-aduk nah setelah diaduk-aduk kemudian kita akan tutup sebentar aja ya nah tidak butuh waktu lama akhirnya mateng jangan lupa icip rasa ya tapi menurutku ini udah pas banget rasanya nah ini cocok banget buat anak kalian yang mau makan makan sayur sama brokoli ini dia resepnya simpel tapi enak dan bergiji selamat mencoba semoga resep ini bermanfaat ya terima kasih sudah menonton tunggu resep-resep selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati